Sekali salah milih, Anda akan terjebak dalam kehidupan yang menyesatkan. Tapi begitu kesampaian kumpul, wong tolah toleh kumpul lono. Anda akan tolah tolah termasuk pedagang narkoba, pecandu narkoba, Allah. Di saat kumpul-kumpul Anda langsung Allah berfirman. Langsung jari koncerni, nge Pak Ustadz, sepuntin nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil musalin wa ala alihi wa asrafihi ajma'i. Pemirsa, Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan ngaci mencari solusi. Dalam kehidupan yang serba majmuk, beraneka ragam, beraneka warna, beraneka karakter. Hati-hati memilih teman untuk dijadikan sahabat, dijadikan orang kepercayaan lebih-lebih. Apalagi dijadikan calon suami atau calon istri. Allahuakbar, sekali salah milih anda akan terjebak dalam kehidupan yang menyesatkan. Tapi di saat anda bergaul dengan orang baik, orang soleh, anda akan terbimbing menjadi orang baik. Maka para wali Allah mengajarkan, wongkang soleh kumpulono. Saya ulang, wongkang soleh kumpulono. Itu bukan bahasa bahasi itu. Itu betul-betul nasihat para wali yang luar biasa punya akibat. Dan punya dampak yang luar biasa. Sekali anda berkumpul dengan orang soleh kumpulono, insya Allah anda juga akan menjadi orang soleh. Tapi begitu kesampaian kumpul, wongk tolah, toleh kumpulono. Anda akan tolah, tolah. Tidak menuju satu titik yang disebut syirotel mustaqim. Itulah makanya solusinya satu. Carilah teman, carilah sahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Anda pasti tahu, ini sahabat saya, teman saya, kepercayaan saya. Ini orang yang tiap harinya bujuan. Tiap harinya selalu mengajak ke tempat-tempat maksiat. Hindari itu, hati-hati. Sekali anda terpancing, terjebak, istilahnya sampean, ah tak coba-cobalah. Tak coba-coba. Anda bisa hanyut, bahkan akan bisa menjadi lebih gila daripada teman sampean. Apalagi, kalau teman sampean termasuk pedagang narkoba, pecandu narkoba. Allah, anda akan hilang dari dunia yang baik ini. Makanya, pilihlah sahabat, pilihlah teman yang selalu mengajak kebaikan. Dan dia kelihatan dari modelnya, karakternya, anak ini kok selalu mengajak yang baik. Misalnya, di saat diajak keluar, dengar adan maghrib. Maaf ya, saya mampir masih bumbu, saya sholat dulu. Mungkin anda waktu itu belum senang sholat. Gara-gara bersahabat dengan teman yang suka sholat, Pasti anda akan, ya istilahnya diwarnai dengan lingkungan yang sholat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau memang anda ingin kuat akidahnya, kuat tauhidnya, kuat agamanya. Anda harus senang ngaji. Senang ngaji. Mungkin diantaranya lewat ngaji mencari solusi kita. Pokoknya semua ilmu yang baik-baik dari ngaji, dimanapun ngajinya, Ambil. Jadikan perdoman dalam hidup ini. Sehingga menguatkan akidah sampean, menguatkan tauhid sampean. Nah, kalau anda sudah merasa kuat akidahnya, keyakinannya kepada Allah sudah kokoh, anda boleh bergaul dengan siapa saja. Sebab, anda akan mewarnai dalam pergaulan itu. Bukan diwarnai dalam pergaulan itu. Jangan sampai kita ini bergaul dengan siapa akhirnya diwarnai oleh orang lain. Jadilah anda seorang pemuda, seorang sosok yang bisa mewarnai kebaikan dalam pergaulan itu. Karena terus terang, kita sering mendengar ada komunitas, komunitas, komunitas. Komunitas sepeda motor, komunitas mobil, komunitas pecinta burung, komunitas pecinta arwana, komunitas, komunitas banyak. Hati-hati. Di komunitas itu, anda harus bisa mewarnai. Walaupun tidak terlalu, ya istilahnya terlalu ekstrim lah. Misalnya anda baru masuk di komunitas sepeda motor. Di saat kumpul-kumpul, anda langsung Allah berfirman. Nah, langsung jari-jari, Pak Ustaz. Sepuntin ini Pak Ustaz. Ngotong Pak Ustaz. Anda malah akan dicipirkan. Bukan begitu caranya. Tapi anda mengikuti dulu, ini warna teman-teman itu arahnya bagaimana. Nanti pelan-pelan, anda memasukkan misi-misi agama yang baik di saat itu. Syukur-syukur, bukan cuma mau iduh hasanah, ucapan yang baik, tapi uswatun hasanah. Contoh yang baik, misalnya di saat sedang berbondong-bondong atau istilahnya apa itu? Rutsou. Bersama-sama sepeda montoran, sampai 100 sepeda montor, 50 sepeda montor. Dan kebetulan hari Jumat. Anda bisa bilang sama pimpinannya. Maaf ya mas, saya tak Jumatan dulu. Tidak usah ngajak yang lain dulu. Itu namanya uswatun hasanah. Memberi contoh. Maaf ya mas, saya tak Jumatan dulu. Nanti jawabannya ketua atau pengurus yang lain kayak apa, terserah. Kalau bisa tolong saya jangan ditinggal. Ditunggu aja di bawah tempat yang peduh itu, di pohon itu. Nanti saya akan gabung lagi, kita berangkat bersama-sama. Itu salah satu solusi mencari teman di dalam pergaulahan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Selalu share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Supaya manfaat buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.